Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan lota pengantar kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan Pelafon Prioritas Anggaran Sementara PPAS-APBDP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi. DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian KUPA PPAS-APBDP Tahun 2022 dari Gubernur Jambi kepada DPRD Provinsi Jambi di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis 1 September 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dan juga dihadiri seluruh unsur pimpinan. Hadir pula Gubernur Jambi Al-Haris serta OPD Pemprov Jambi dan juga anggota DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa dalam Rapat Paripurna tersebut, ia membahas terkait penambahan belanja serta anggaran BTT untuk menekan angka inflasi. Ia berharap agar hal tersebut dapat segera dibahas dan ditindak lanjuti untuk kemudian disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi. Selain itu, ia juga menyampaikan pada perubahan anggaran ini hanya mengalami kenaikan sebesar Rp93 miliar dari sebelumnya. Dan Pemprov berharap DPRD bisa menghasilkan kesepakatan bersama. Nah, ini kita anjukan dengan DPR untuk dibahas sama-sama. Intinya terkait dengan belanja-belanja yang perlu penambahan di perubahan ini atau anggaran yang kita geser, ya. Termasuk juga anggaran BTT dalam rangka kita ke depan mungkin akan mengintervensi, mengintervensi daripada inflasi kalau kita mesti inflasi. Yang untuk sekitar ini, dan kita berharap Dewan bisa membahasnya bersama-sama dan sepatnya bisa untuk disahkan. Nah, habis ini kita akan membahas lagi untuk ABD tahun 2023. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!